KERIS MINGRAT MAHAR MRAKYAT Menguat keris mingrat mahar merakyat, pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang keris mingrat mahar merakyat. Mungkin terbesit dalam pikiran kita, mendapatkan keris kualitas bagus dengan mahar atau harga murah. Pasti bosku semua mau dan saya pun juga mau. Tidak munafik pasti tidak menolak hal demikian, bagi pencinta tosan aji, terutama angin segar buat bakul keris, dan para tusketer. Keris murah bisa didapat karena pemilik tidak merawatnya, pemilik tidak tahu menahu tentang keris, bahkan tersugesti kisah mistis yang dialami. Keris mingrat mahar merakyat, hal ini terjadi karena pulung alias faktor keberuntungan. Jika mendapati keris bagus dengan mahar murah, pasti itu suatu keberuntungan tersendiri. Jika bakul menawarkan, keris bagus harga murah, warning, lihat dulu reputasinya, bisa jadi itu cuma bakul jualan foto comotan, poinnya pasti main suruh transfer langsung, diajak rek berbanyak alasan ini itu, ditanya punya akun online shop alasan ribet, dan selalu bilang amanah. Diajak COD pasti menghindar, namanya juga penipu, siasat jitu, video call suruh nunjukin barangnya, jika tidak minta foto atau video selfie dengan orangnya. Sebenarnya aksi penipuan bisa dilihat dan dilacak. Jika di Facebook minta informasi pada para admin grup, itu orang masuk daftar hitam tidak. Jika orang amanah jawaban jika ada yang minat, monggo mau rek ber atau transaksi di online shop mana, Tokopedia, Bukalapak atau sejenisnya. Jika mantap, pasti disarankan COD nanting langsung. Pasti alamat jelas dan punya reputasi. Jadi terkait keris murah bisa didapati, jenis keris kodian, keris recekan, dan keris souvernir. Jika keris ningrat mahar merakyat, ini hal langka, sebab keberuntungan bosku baru hadir. Di omah keris salah tiga, tidak ada keris mahar murah, lebih baik jika ada keris bagus yang murah, bahwa saja setor datang ke tempat kami, dengan senang hati kami terima. Keris bagus mahar bagus itu lumprah. Sebab keris dilihat dari banyak faktor, dengan itu keris itu yang bicara harganya sendiri, istilah jawanya, keris kuising ngarani rego, ya keris cdwe. Omah keris salah tiga, menjadi wadah tukar kawarubab Tosan Aji, ajang sino bareng, dan tempat layanan jual beli Tosan Aji dan tempat restorasi serta jamasan juga mewarangi keris pusaka. Selain ada galeri kecil dan berbagai koleksi, juga sebagai tempat edukasi, omah keris salah tiga, dikenal oleh pecinta Tosan Aji sebagai tempat mewarangi pusaka secara alami dengan tradisi keraton. Juga restorasi keris sepul membenahi pesi dan gonjo, serta servis warangka. Ada juga yang meminta jasa mencarikan keris tertentu, ada juga yang memesan keris baru, yakni keris kamardikan sesuai dengan keinginan pemesan sesuai desain yang diminta. Jadi, kembali pada pembahasan tadi, keris ningrat mahar merakyat, ini sebenarnya cuma bahasa iklan, agar memiliki daya tarik. Jika bicara murah itu relatif, sebab ini bisa diartikan, murah bagi bosku, belum tentu murah bagi saya, mahal bagi bosku, belum tentu mahal bagi saya. Keris ningrat mahar merakyat, hal ini menjadi idaman semua orang tanpa terkecuali bagi pecinta Tosan Aji. Bersama Oma Keris Salatiga kita Sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawaru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu